Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pugung Kersentu Kijen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa, bahan sadannya, hasil istimewa Rek, aku mau bikin telur dadar crispy, cuma satu telur aja Ini cuma dibumbui, garam sama micin, sama bawang merah, sama daun bawang Udah, rek, ini aku mau kasih tips dan trik cara bikinnya aja, rek ya Super crispy banget, modal satu telur doang loh, rek Langsung aja mari kita membuat ya Ini aku satu telur ya, ini ukurannya pun sebenernya kecil, rek, ini gak gede sama sekali ya Karena aku tadi kan rencananya bikin tiga ya, tapi eh yang ketiga telurnya busuk, yaudah bikin satu aja Dikasih garam sama micin dikira-kira aja ya, rek ya Kemudian ini kuncinya kita kocok pakai garbu atau pakai whisky ini Sampai dia tercampur rata, sampai agak berbusa, rek ya Kemudian kita tambahkan lima sendok makan air ya, air mineral biasa Kita aduk lagi sampai bener-bener tercampur merata, rek Jadi hampir sama kayak bikin telur gulung tapi gak pakai tepung sama sekali, rek ya Jadi telur sama air, rek Dibumbuinya garam sama micin Atau kalau kalian punya masaku juga gak apa-apa enak Tinggal diaduk aja ya, sampai tercampur, sampai agak berbusa sedikit Kita tambahkan dua siung bawang merah biar sedep ya Sama setengah batang daun bawang, rek, ini juga biar sedep Sebenernya kalau gak usah juga gak apa-apa ya Atau kalian ganti pakai bubuk kari juga enak ya Tapi ini yang simple-simple aja Kita siapkan wajannya yang gede, rek ya Kemudian kita kasih minyak yang agak banyak Pokoknya sampai nanti telur dadanya itu bisa tenggelam gitu, rek Ini kita tunggu sampai panas, kita rata-ratakan gini Apinya aku pakai api besar, rek ya Jadi super panas banget Kalian harus cek dulu, rek Beneran panas apa gak Kalian ambil sedikit Kalau udah seperti ini Nah, kayak telur gulung gitu Berarti udah panas, rek ya Langsung kita cemplungkan semuanya Agak tinggi, rek ya Agak tinggi Biar dia tuh kayak nyipret-nyipret gitu Udah deh Kalau udah ya Ini langsung kalian kecilin, ya Kalau udah masuk semua telurnya Apinya langsung dikecilin Biar gak gosong, rek Ini kalian ambil sutil atau serokan Ini agak dirapet-rapetkan gini Tenang, dia gak bakal protol, rek ya Karena dia tuh bakal mengikat Satu sama lain kayak sarang laba-laba gitu, rek Kalian pepet-pepetkan gini aja Biar bentuknya itu kayak padat gitu loh, rek Tuh, satu telur aja jadinya gede banget, rek Ini keren banget sih, rek Ini apa namanya Telur dadar next level, ya Super kripsi banget Jangan lupa dibolak-balik, ya, rek ya Dibolak-balik aja gitu Intinya pertama, rek ya Telurnya dikocok sampai berbusa Minyaknya harus super panas Api gede Kalau telurnya udah masuk dari agak tinggi, ya Sampai kayak telur gulung Apinya dikecilin Kemudian ditunggu aja sampai semuanya kecoklatan Gitu, rek Gampang kan Cuma model satu telur aja Enggak harus pakai telur bebek Telur aneh-aneh Enggak pakai telur biasa Bisa banget, rek Tuh, ini udah coklatnya pas Luar-luarnya crispy Tapi di dalamnya tuh masih ada yang kayak tekstur Telur dadar biasanya gitu, rek Ini super crispy banget sih Sampai kayak bersarang gitu sih, rek Keren banget, kan Nah Dan ini juga salah satu rahasianya, rek Aku pakai stain cookware Ini glow pan series Ini yang 20 cm Glow pan, ya, rek Ini tuh, apa ya Keren banget sih, rek Karena lapisannya tuh kan Grabblon German Quality, ya, rek Ini yang woknya gede Bisa buat nasi goreng, ya, rek Ada juga yang fry pan-nya Sama sauce pan-nya Ini yang sepaket, rek Ada tutupnya bagus banget, rek Duh, kaca, rek, ya Ini aman banget Lapisan-lapisannya Untuk makanan-makanan ini aman banget Keren banget Warnanya ini terbaru, rek, ya Warna violet, rek Ini gagangnya enak banget Kemudian ini, apa ya Anti lengketnya keren banget sih, rek Bener-bener anti lengket yang berkualitas banget gitu Ini cepet panas Mengantarkan panasnya tuh juga merata, rek, ya Tuh, bodinya bagus banget, rek Buat bikin mie goreng Atau nasi goreng Atau, apa ya Bikin masakan yang banyak gitu Keren banget sih Nanti link pembelinya aku taruh di kolom deskripsi, rek, ya Udah jadi, rek Udah jadi, rek Telor dadar crispy Model satu telur Jadinya bagus banget, ya Kalian siram pake kuah gule Dimakan pake sambel bawang Sambel terasi Terus Enak banget sih, rek, pokoknya, rek Ini, rek Beneran Crispy Ada rasa bawang-bawangnya Dalamnya masih berasa telor dadar Mantep banget Kalian coba juga, rek, ya Nanti tag di Instagram aku Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton